Shalom, saya Monique Rakers dari Fakta Israel. Saudara, ini adalah video yang saya beri judul Tepuk Tangan Terakhir Ismail Hanieh. Saudara, tahukah Anda bahwa di Alkitab ada larangan atau perintah dari Tuhan agar kita tidak mengutuk bangsa Israel? Hal ini muncul dalam kisah Bileam seorang tukang tenung dari bangsa Moab dalam bilangan 22 ayat 10 ini katakan dan berkatalah Bileam kepada Elohim Balak bin Sipor, Raja Moab mengutus orang kepadaku dengan pesan ketahuilah ada bangsa yang keluar dari Mesir dan permukaan bumi tertutup olehnya karena itu datanglah serapalah mereka bagiku mungkin aku akan sanggup berperang melawan mereka dan menghalau mereka lalu berfirmanlah Elohim kepada Bileam janganlah engkau pergi bersama-sama dengan mereka janganlah engkau mengutuk bangsa itu sebab mereka telah diberkati akhirnya apa yang terjadi? Bileam tidak bisa mengeluarkan perkataan kutuk yang diarahkan kepada bangsa Israel sebaliknya justru Bileam memberkati bangsa Israel nah saya tidak ingin mengulas tentang Bileam Bapak Ibu bisa membaca sendiri dan mengambil pelajaran dari apa yang terjadi pada Bileam Tuhan tidak mau kita mengutuki bangsa Israel ini pelajaran penting dari kisah Bileam kenapa kita tidak boleh mengutuki bangsa Israel karena Tuhan berkata disini di bilangan 22 karena mereka telah diberkati nah Bapak Ibu semua video yang akan Bapak Ibu saksikan adalah video yang merupakan cuplikan acara pelantikan Presiden Iran yang baru ketika itu banyak sekali perwakilan negara asing dan juga sekutu dari Iran datang untuk menghadiri pelantikan atau inaugurasi dari Presiden baru Iran dan yang tidak ketinggalan yang sudah Anda ketahui adalah pemimpin dari Hamas Ismail Hani turut hadir di dalam acara ini dan ternyata dalam acara tersebut sambutan yang disampaikan oleh pemimpin baru Iran Presiden Iran yang baru dilantik itu disambut dengan teriakan kutukan kepada Amerika dan kepada Israel Jiraih Qyayat di dalam peradak 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 semua harus mempergukan di dalam peradak Dalam video ini diperlihatkan ketika ada perkataan kutub untuk Israel Maka Ismail Hani bertepuk tangan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih, salam damai dari Fakta Israel Kita terus sepakat bahwa damai hanya bisa tanpa teroris Terima kasih telah menonton!